tanaman apapun kalau nutrisinya berkurang saya jamin tanaman anda akan tumbuh kerdil jelek dan tidak maksimal karena tanaman yang sehat dan tercukupi nutrisinya jadi kalau tanaman tercukupi nutrisi dengan secara optimal, tepat dan akurat saya jamin tanaman anda akan tumbuh supur sehat seperti hanya ingin tahu rahasianya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar gak gagal paham oke sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggat channel yang berbicara tentang seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya oke di kesempatan video kali ini yaitu saya akan berbagi sedikit tutorial tentang sebuah pengalaman saya yang mana disini ada tanaman yaitu tanaman pare dalam polybag ya sahabat tani seperti halnya yang tadi saya sudah bicarakan yaitu tanaman kalau nutrisinya itu saya jamin tanaman anda akan tumbuh kerdil jelek dan tidak maksimal pertumbuhannya tetapi kalau tanaman apapun kalau nutrisinya itu tercukupi saya jamin tanaman anda akan tumbuh sehat walaupun itu di fase-fase vegetatif bahkan di fase generatif dan di video kali ini nanti hanya cukup sederhana dengan melakukan pemupukan pada tanaman cara di fase pertumbuhan macam ini supaya nanti pertumbuhannya dan juga bisa menghasilkan pembungan dan pembuahan yang sangat lebat ya sahabat tani dan pemberian nutrisi itu tidak harus memerlukan yaitu pupuk-pupuk kimia sangat mahal yang penting kita rutin perawatan tercukup dan akurat tepat waktu insyaallah tanaman tersebut akan tumbuh subur walaupun itu dengan pupuk yang sangat sederhana oke sahabat tani langsung saja kita menyimak apa saja banyak untuk menyuburkan tanaman pare dalam polybag supaya berbuah lebat pokoknya tonton terus video ini tidak sampai durasi 10 menit dan jangan pernah disekip karena satu sekipan bisa menggagakan suatu permasalahan oke sahabat tani let's go oke bapak-bapak ibu-ibu tolong ini dilihat dengan baik-baik ya agar tanaman kita tumbuh subur dan akurat tepat waktu alhamdulillah tanaman saya sangat subur macam ini pertumbuhannya dan disini saya cukup sediakan yaitu air 5 liter ya karena ininya sebuah eksperimen atau contoh dan untuk melakukan di lahan yang luas boleh menambahkan lagi bahan-bahannya dan disini saya menggunakan yaitu air 5 liter dan bahan tambahnya ya pemirsa disini saya menggunakan cukup bahan sederhana yaitu modal sasa ya sahabat tani sangat unik jarang sekali memupuk tanaman pare dengan sebuah bahan sederhana yaitu dengan sasa tapi alhamdulillah saya sudah praktekkan dengan hasil sendiri dengan kenyataan disini sangat subur ya sahabat tani tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal dan bahan ini nanti ya sahabat tani ini boleh diaplikasikan pada semua jenis tanaman bukan hanya tanaman pare ya sahabat tani dan disini saya akan contohkan pada tanaman pare saya ini ya dalam polybag alhamdulillah menumbuhkan walaupun ini berukuran polybagnya yaitu 30x40 ya sahabat tani disini sangat-sangat bagus pertumbuhannya pare macam ini ya sahabat tani ya hanya dengan bahan sederhana tapi alhamdulillah disini sangat subur nah dan disini ya pemirsa dalam air 5 liter saya menggunakan sasa atau micin boleh bermerek apa saja ya pemirsa yaitu karena kandungan sasa atau micin tersebut banyak mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi yang mana disitu yang dibutuhkan nutrisi untuk tanaman ya sahabat tani ya karena apa karena sasa atau micin tersebut ini sangat bagus karena disini bisa merangsang mulai dari perakaran batang daun dan tunas air ya sahabat tani ya di fase-fase pekeratif dan ini nanti boleh diaplikasikan di fase-fase generatif atau pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani ya dan disini dalam air 5 liter saya cukup kasih sasanya yaitu 1 sendok macam ini ya sahabat tani ya nah 1 sendok disini saya tambahkan bahan lainnya ya disini saya juga menggunakan itu dari garam dapur buat masak ibu-ibu ya sahabat tani ya karena garam tersebut manfaatnya juga bisa mencegah jamur atau datangnya hama pada media tanam ya sahabat tani ya ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya dan disini dalam air 5 liter ya sahabat tani saya juga menggunakan garamnya ya disini saya menggunakan yaitu 1 sendok dari garam nah diaduk-aduk nah macam ini ya cukup 1 sendok untuk air 5 liter diaduk-aduk saya betul-betul larut dan merata ya sahabat tani ya dan ini nanti langsung boleh diaplikasikan dengan secara pengocoran ya sahabat tani ya nah disini sudah terlihat sendiri tanaman saya ya alhamdulillah walaupun terdalam polybag tidak di lahan yang luas ini sangat-sangat subur pertumbuhannya ya sahabat tani ya nah cara mengaplikasikan ya sahabat tani sangat sederhana sangat mudah cukup kita kocorkan macam ini ya nah yaitu 1 polybag atau 1 batangnya dikasih 500 ml atau 1 gelas macam ini ya ini ukuran 500 ml cukup kita tuangkan nah macam ini ya sahabat tani ya kita kocorkan dengan rutin dan akurat tepat waktu alhamdulillah insyaallah tanaman kita sangat subur tanpa kita membeli pupuk-pupuk ini yang sangat mahal ya sahabat tani ya dan diaplikasikan dengan pengocoran 1 minggu 2 kali 1 minggu 2 kali dengan rutin dan alhamdulillah sudah memunculkan tunas air macam ini ya nah macam ini alhamdulillah sangat subur nah ini adalah contoh tanaman saya yang sudah mulai mau berbunga ya sahabat tani keluarnya pembungaan ya sangat subur walaupun dalam polybag sangat bagus pertumbuhannya dengan menggunakan 2 bahan saja alhamdulillah ya sahabat tani ya dan kedua bahan tersebut ya sahabat tani apakah boleh diaplikasikan di fase-fase generatif boleh sahabat tani ini untuk memacu pertumbuhan atau perangsang pembungaan dan pembungaan ya sahabat tani selalu kita genjet dengan 2 bahan tersebut 1 minggu 2 kali insyaallah pertumbuhannya sangat lebat nanti pembungaannya dan juga manfaat daripada micin tersebut nanti juga bisa mencegah kerontokan pada pembungaan ya sahabat tani ya nah sangat sederhana kita merawat tanaman ini boleh diaplikasikan pada semua jenis tanaman bukan hanya tanaman pare macam ini ya sahabat tani ya oke ya sahabat tani cukup sekian informasi dari saya semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali langsung berbagi dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama ya sahabat tani dan teman-teman yang masih bergabung atau menemukan channel ini dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya biar gak salah ketinggalan video-video saya yang akan datang oke sahabat tani cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax